Faktanya, Jitian Singh, dengan bantuan banyak dewa, bunuh diri di Gua Shuro dalam waktu kurang dari satu jam. Dia mengira Kaisar akan melakukan penyergapan dan jebakan di dekat pintu masuk gua. Dengan cara ini, meskipun kita tidak bisa memusnahkan armada musuh, kita juga bisa memukul mereka dengan keras. Namun, hanya mengandalkan 5.000 tentara di bawah komando Kaisar dan setidaknya 10.000 orang yang menjaga Istana Shuro saja tidak cukup. Jika Kaisar cukup berani melakukannya, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Adapun hasilnya, tidak diketahui. Namun sayang sekali Kaisar tidak pernah menjadi orang yang berani dan gila. Dia lebih berhati-hati dibandingkan orang normal. Jadi, saya tidak melihat pintu masuk gua yang kecil. Sesuai dengan konvensi, Kaisar memasang beberapa jebakan dan susunan di dekat pintu masuk gua terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk membuat masalah bagi aliansi pemberontak dan menundanya untuk sementara waktu. Tapi Ji Tianxing sudah lama berjaga-jaga. Dia melihat melalui jebakan dan susunan dengan keterampilan rahasia sentong dan menghindarinya satu per satu. Dengan cara ini, aliansi pemberontak tertunda sebentar, tapi tidak terlalu merugikan. Wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah tidak diperlukan. Saat ini, pemandangan indah antara langit dan bumi ini dipenuhi dengan suasana yang berat dan represif. Di tempat armada aliansi anti-Jepang lewat, kami tidak dapat melihat manusia yang hidup. Ji Tianxing percaya bahwa divisi Kaisar pasti telah memecat orang-orang yang menganggur dan personel yang menganggur dengan efektivitas tempur yang kecil. Dan para perwira dan orang-orang di bawah komando Kaisar pasti berkumpul di dekat istana Shuro, menunggu pertempuran yang menentukan dengan aliansi pemberontak. Ji Tianxing tidak sedang terburu-buru. Kapal perang Tusen, dengan 20 kapal perang, perlahan maju ke depan dan menunjuk ke istana Shuro. Dalam perjalanan 400 ribu mil, kami secara alami menemui banyak jebakan dan penyergapan. Semuanya didirikan oleh Kaisar dalam beberapa bulan terakhir. Pada saat itu, Kaisar telah menantikan hari ini. Namun, Ji Tianxing selalu mendeteksi bahaya sejak dini dan dengan terampil menghindarinya. Dua perempat jam kemudian, armada tiba di istana Shuro. Jaraknya seribu mil di sekitar kompleks istana, terdapat lebih dari 60 puncak yang mengjulang tinggi. Setiap puncak memiliki istana dan rumah besar, dibangun dengan megah. Puncak utama di tengah juga merupakan puncak paling megah. Istana di puncak gunung itu megah dan sakral. Itu adalah Kuil Shuro. Armada aliansi pemberontak berhenti ribuan mil jauhnya dari istana. Hanya karena, kelompok istana telah memulai barisan perlindungan gunung sepanjang ribuan mil, yang mencakup puluhan puncak. Susunan pelindung gunung yang indah adalah penghalang terpenting Kuil Shuro. Itu adalah susunan dewa tingkat raja. Topeng lampu merah tua, setebal tujuh kaki, memiliki sirkulasi cahaya darah yang tak ada habisnya, dan melepaskan niat membunuh dan nafas yang ganas. Lebih dari 12 ribu perwira dan prajurit bersenjata berjaga di tepi formasi, mengamati armada aliansi pemberontak. 3 ribu tentara lainnya semuanya terluka parah. Mereka adalah kelompok yang telah mundur dari pintu masuk gua. Saat ini, mereka sedang menangani luka-luka di Kuil. Kaisar, dengan sembilan jenderal, juga berdiri di langit di atas alun-alun istana Shuro, memandangi armada musuh. Masalahnya telah sampai pada titik ini, ini adalah pertarungan terakhir yang menentukan. Kedua belah pihak tidak berbicara omong kosong, mereka langsung memulai pertarungan. 21 kapal perang aliansi anti-Jepang meluncurkan susunan serangan mereka, mengumpulkan kekuatan sihir mereka dan melepaskan sejumlah besar tembakan artileri dan sinar kekuatan suci. Bang, bang, bang. Bang, boom. Suara memekatkan telinga meledak, bergema di langit. Seperti hujan anak panah, kolom cahaya yang pekat juga menghantam susunan pelindung gunung berwarna merah tua. Lihat, kolom cahaya divine power yang tak terhitung jumlahnya semuanya runtuh dan meledak, meledakan ratusan juta keping fragment cahaya divine. Topeng merah tua, yang berjarak ribuan mil, juga bergetar hebat dan meledak dengan cahaya ilahi. Tembakan artileri dari 20 kapal perang dewa kelas atas tidak melukai barisan pelindung gunung, namun hanya menghabiskan kekuatannya paling banyak. Hanya beberapa ratus berkas cahaya yang dilepaskan oleh kapal perang Tusen yang meledakkan lusinan retakan di topeng merah tua itu. Namun, pelindung cahayanya terlalu tebal dan tidak ada retakan. Serangan putaran pertama aliansi pemberontak hampir tidak dapat mengguncang formasi pelindung gunung, yang membuat 10 ribu tentara dalam formasi tersebut tertawa. Dengan lambayan tangannya yang besar, Kaisar memberi perintah untuk melawan. Akibatnya, ratusan tentara mengeluarkan sihir untuk mengendalikan barisan pelindung gunung, melepaskan cahaya ajaib dan bayangan yang menutupi langit, dan menghancurkan armada pemberontak seperti banjir. Alasan mengapa mereka menggunakan barisan pelindung gunung untuk melawan, tetapi tidak membiarkan lebih dari 10 ribu jenderal dan prajurit bertempur, adalah untuk menjaga kekuatan. Kaisar tahu bahwa betapapun kuatnya aliansi itu, dia tidak dapat melindungi pegunungan dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan barisan pelindung gunung untuk menghabiskan kekuatan aliansi pemberontak. Selain itu, bahkan jika lebih dari 11 ribu perwira dan prajurit mencoba yang terbaik, mereka tidak akan mampu mengalahkan aliansi pemberontak, yang sia-sia. Lebih baik tunda waktu, tunggu hingga, kartu, muncul, lalu lawan aliansi pemberontak sampai mati. Tindakan Kaisar efektif. Lebih dari 10 ribu tentara dan tentara terus mengawasi pertempuran tersebut, tetapi hanya beberapa ratus tentara dan tentara yang memanipulasi barisan perlindungan gunung, dan berhasil menahan aliansi pemberontak. 21 kapal perang Senzu berjuang sepanjang hidup mereka untuk menyerang, menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan terus-menerus melepaskan tembakan artileri dan berkas cahaya untuk membombardir barisan perlindungan gunung. Namun, susunan pelindung gunung tidak rusak. Paling banyak, beberapa retakan diledakkan oleh kapal perang Tusen. Tidak peduli seberapa gemetar dan gemetarnya susunan pelindung gunung, sangatlah aman untuk tetap berada dalam formasi tanpa bahaya apapun. Lebih dari 10 ribu jenderal dan orang di bawah komando Kaisar menjadi lebih bangga dan sombong ketika mereka menyaksikan armada aliansi pemberontak dibombardir dan dibom tanpa hasil. Mereka mengejek dan mencela aliansi pemberontak, dan semangat mereka meningkat, dan hati mereka jauh lebih stabil. Rasa aman yang dibawa oleh rangkaian besar perlindungan gunung jauh lebih efektif daripada slogan-slogan kosong Kaisar. Dengan cara ini, kedua belah pihak menemui jalan buntu selama sekitar seperempat jam. 21 kapal perang aliansi anti-Jepang membombardir lebih dari 100 ribu kali berturut-turut, menghabiskan setidaknya 200 miliar sumber daya. Berkat fakta bahwa Ji Tianxing sekarang menjadi orang terkaya di dunia, dengan sumber daya ratusan triliun, dia dapat menahan konsumsi tersebut. Sangat disayangkan meskipun begitu banyak sumber daya budidaya yang dikonsumsi, tidak ada efeknya. Susunan pelindung gunung masih dalam kondisi baik, meski permukaannya banyak retak dan berlubang, namun tidak terlalu pecah. Di bawah kendali ratusan perwira dan tentara, retakan dan lubang di permukaan barisan juga perlahan diperbaiki. Setelah paling lama setengah hari, retakan dan lubang tersebut akan hilang, dan susunan besar akan pulih seperti semula. Hal ini membuat Ji Tianxing sedikit tertekan. Dia telah melihat bahwa Kaisar ingin menunda waktu, melemahkan kemampuan tempur aliansi pemberontak, dan kemudian mencari peluang untuk melawan. Dalam hal ini, kita tidak boleh membiarkan Kaisar mencapai keinginannya. Oleh karena itu, ia dengan tegas memerintahkan armada untuk berhenti menyerang dan membiarkan para perwira dan prajurit beristirahat sejenak. Kemudian, dia meminta naga putih untuk meningkatkan kekuatan kapal perang Tusen secara ekstrim, menyerang barisan besar dengan cara apapun, dan fokus pada titik tertentu. Dia juga memegang pedang penguburan dan palu dewa, dan membuat tangannya sendiri. 4.172 Hujan Pedang Tanpa menunggu reaksi Kaisar, Ji Tianxing terbang ke langit, mengarahkan pedangnya ke langit, dan mengeluarkan minuman yang marah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, menggunakan keterampilan sihirnya, dan bersumpah untuk menghancurkan barisan perlindungan gunung sesegera mungkin. Di langit, cahaya bintang yang menyilaukan segera menyala, muncul 90.000 titik cahaya bintang. Bintang-bintang padat, seperti hujan meteor, turun-turun, membawa kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi. Di dalam barisan perlindungan gunung, lebih dari 10.000 tentara berdiskusi dan menertawakan bagaimana armada pemberontak berhenti menyerang. Pada saat ini, mereka melihat kapal perang Tusen menyerang barisan besar sendirian, dan dewa pedang secara pribadi menembak. Mereka semua menahan ejekan dan cibiran mereka, dan memandang dewa pedang dengan rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Setiap orang telah mendengar tentang reputasi dewa pedang dan cara teror yang ampuh. Hingga saat ini, mereka tidak begitu menyadari bahwa dewa pedang adalah yang terbaik dalam ilmu pedang. Banyak orang memandang ke langit dan melihat bintang-bintang indah di seluruh langit, menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Saat berikutnya, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa 90.000 titik cahaya yang jatuh dari langit bukanlah bintang. Itu adalah pedang 90.000 bintang. Setiap pedang besar memiliki panjang ribuan kaki. Itu diringkas menjadi esensi dan mengandung kekuatan tertinggi untuk menghancurkan segalanya. Sebelum hujan pedang, puluhan ribu jenderal dan prajurit telah merasakan kekaguman akan teror, serta makna yang sangat mengerikan dari pedang tongtian. Pada saat ini, mereka telah menyadari betapa kuatnya dewa pedang. Ekspresi semua orang menjadi serius dan bermartabat, hati mereka terangkat, dan mereka penuh kekhawatiran. Sebelumnya, mereka sangat percaya pada susunan perlindungan gunung, dan saat ini mereka tidak bisa tidak khawatir dan khawatir. Bisakah susunan pelindung gunung yang tak terkalahkan ini benar-benar memblokir keterampilan unik dewa pedang? Pada saat para perwira dan prajurit dalam keadaan linglung, Guru Kaisar kembali kepada Tuhan. Dia juga terkejut di dalam hatinya. Dia berteriak dengan cemas, apa yang kamu lakukan? Ayo, mari bergandengan tangan untuk mendukung formasi. Agar aman, Kaisar harus memerintahkan semua prajurit untuk mengerahkan tangan mereka untuk memperkuat barisan pelindung gunung. Terlalu penting untuk mentolerir kesalahan apapun. Lebih dari 10 ribu jenderal dan cendikiawan merespons dan dengan cepat menerapkan keterampilan mereka untuk memperkuat barisan perlindungan gunung. Sayangnya mereka masih sedikit lambat. Boom, boom. Pada saat berikutnya, pedang 90 ribu bintang dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya menghantam susunan pelindung gunung merah tua. Suara gemetar bumi meledak, memekakan telinga, menyebar hingga puluhan ribu mil. Susunan pelindung gunung yang besar, yang tenggelam oleh cahaya bintang yang tak terbatas, bergetar hebat saat terkena dampak yang mengerikan. Sebelumnya, barisan pelindung gunung diledakkan dari retakan dan lubang, dan kapal perang Tusen memusatkan tembakannya untuk membombardir area yang rusak. Pada saat ini, hujan pedang di langit juga berada di bawah kendali Jitian Sing, dengan sengaja membombardir daerah tersebut dan berulang kali membombardirnya. Jadi, dalam rangkaian suara yang keras dan nyaring tersebut, orang dengan jelas mendengar semburan suara, klik-klik. Para prajurit yang menggunakan keterampilan dan metode casting mereka untuk menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam barisan pelindung gunung tanpa sadar menatap kepala mereka. Kemudian mereka melihat pemandangan yang menakutkan. Saya melihat susunan pelindung gunung yang sangat tebal, di bawah pemboman terus-menerus dari 90 ribu pedang besar, terdapat retakan padat di area seluas 10 ribu meter persegi. Retakan tersebut dengan cepat menyebar, semakin dalam dan menebal, bahkan mengeluarkan pecahan berwarna merah tua. Setelah pemboman pertama pedang 90 ribu bintang, area retakan jelas tertekan di tengahnya. Ribuan retakan secara bertahap berkumpul, hanya menyisakan beberapa ratus. Saat ini, retakan pada dasarnya memiliki panjang ribuan meter dan lebar beberapa meter. Orang-orang dapat melihat langit dengan jelas melalui celah-celah tersebut. Tidak ada keraguan bahwa susunan pelindung gunung, yang bisa disebut pertahanan tak terkalahkan, telah rusak. Hanya saja area yang rusak belum runtuh sehingga tidak ada celah atau lubang yang besar. Tapi seperti yang diketahui semua orang, ini hanya masalah waktu. Ayo, keluarkan dengan cepat untuk mendukung susunan dan memperbaiki retakan. Titik-petik 2, Kaisar mengubah wajahnya di tempat dan meraung dengan cemas. Dalam ketidaksabarannya, dia secara pribadi mengambil tangan dan memanipulasi susunan tersebut. Lebih dari 10 ribu jenderal dan orang-orang menjadi bingung, dan mereka semua putus asa untuk mengirimkan kekuatan sihir mereka ke dalam susunan pelindung gunung. Meskipun, orang-orang bekerja keras untuk memperkuat susunan dan memperbaiki retakan dan depresi. Namun kecepatan perbaikannya terlalu lambat untuk mengimbangi kecepatan kerusakan. Setelah pemboman putaran pertama, hanya lebih dari 20 ribu pedang yang patah. Masih ada lebih dari 60 ribu pedang bintang yang tersisa. Mereka membentuk susunan pedang besar di langit dan terus membombardir area yang rusak. Wah, wah, kecepatan, terbang seperti kilat. Bang, bang, bang. Pedang itu membombardir area yang rusak, mengeluarkan serangkaian suara tumpul, mengeluarkan cahaya bintang dan pecahan lampu merah. Jelas sekali, pedang bintang itu patah dan menghilang. Namun area yang rusak juga meluas, tenggelam, dan mengeluarkan pecahan cahaya ilahi. Masyarakat telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa retakan di kawasan itu meluas dengan cepat, dan lambat laun muncul celah dan celah. Akibatnya, para perwira dan anak buah di bawah Komando Kaisar sangat khawatir dan diliputi kecemasan. Namun, lebih dari 10 ribu jenderal dan anggota aliansi pemberontak sangat bersemangat dan bersemangat, dan melihat harapan untuk menang. Pada saat ini, Jitiansing mengacungkan palunya lagi, menghancurkan 98 cahaya dewa secara berurutan, dan terus membombardir area yang rusak. Suara, boom and boom, terdengar lagi, yang mempercepat fragmentasi area tersebut dan memancarkan lebih banyak cahaya ilahi. Kekuatan susunan besar melemah, ketebalan dinding ringan berkurang, dan celah serta lubang menjadi semakin besar. Saat Jitiansing mengangkat pedang penguburannya, dia menyerap kekuatan dunia dari lima elemen dunia dan memotong pedang untuk menghancurkan dunia. Pada saat ini, murid kaisar tidak hanya menyusut, tetapi wajahnya juga terkejut. Bahkan lebih dari 10 ribu jenderal dan orang di bawah komandonya tiba-tiba mengalami detak jantung dan penampilan mereka berubah secara dramatis. Boom! Saat berikutnya, suara gemetar bumi meledak. Di bawah perhatian publik, pedang pemusnahan menghancurkan susunan pelindung gunung, membelah area yang rusak menjadi puluhan juta keping. Kepingan cahaya merah gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan celah besar muncul. Gelombang kejut yang dahsyat sangat mengejutkan barisan pelindung gunung dan membuatnya berguncang dengan hebat. Lebih dari 11 ribu jenderal dan orang-orang dalam barisan juga tersapu oleh gelombang kejut, dan orang-orang yang dibom terbalik dan berteriak. Berulang kali. Dengan cara ini, penghalang terkuat di hati kaisar, barisan pelindung gunung, telah dipatahkan. Ngomong-ngomong, sayangnya ratusan perwira dan tentara tersapu oleh gelombang kejut dan tewas di tempat. Selanjutnya, kita tidak membutuhkan Jitian Sing untuk memberi perintah. 21 kapal perang, yang telah siap diluncurkan, berusaha sekuat tenaga melepaskan artileri dan berkas cahayanya ke celah barisan pelindung gunung. Boom! Boom! Dengan suara keras yang keluar, jaraknya menjadi dua kali lipat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Akibatnya, kaisar dan para jenderal tidak mungkin memulihkan susunan pelindung gunung. 4173 Membunuh Susunan pelindung gunung rusak. Bunuh mereka semua. Kemenangan adalah milik kita, Tanah Hautian adalah milik kita. Serangan barisan pelindung gunung membuat para prajurit dan prajurit aliansi pemberontak memiliki semangat dan semangat yang tinggi. Mereka berteriak dengan gembira, sangat ingin segera keluar dari Senchuan, menuju barisan pelindungan gunung, divisi kaisar di bawah komando semua prajurit. Kemudian, tentara kembali menduduki Istana Shuro, dan kemenangan dapat diumumkan. Namun, Ji Tianxing tidak memberikan perintah, dan para perwira serta prajuritnya tidak akan sombong dalam berpendapat. Mereka tetap mengikuti perintah, memegang senjata setiap saat dan menunggu dengan sabar. 21 kapal perang tidak terburu-buru untuk bergegas ke barisan perlindungan gunung. Mereka masih berada ribuan mil jauhnya dari formasi, terus-menerus melepaskan tembakan artileri dan berkas cahaya. Setiap napas, ada ribuan senjata dan berkas cahaya, melalui celah barisan pelindung gunung, ke divisi kaisar dan puluhan ribu jenderal dan prajurit. Tujuan Ji Tianxing sangat jelas. Dia pertama-tama menggunakan tembakan kapal perang untuk membombardir dan membunuh divisi kekaisaran serta para perwira dan orang-orang di bawah komandonya dalam jarak jauh, sehingga semakin melemahkan kekuatan pihak lain. Ketika pihak lain menderita banyak korban dan efektivitas tempur yang lemah, pasukan aliansi anti-Jepang dikirim untuk bergegas ke barisan perlindungan gunung. Dengan melakukan hal ini, kita dapat secara efektif mengurangi korban jiwa. Namun kerugiannya jelas, yaitu menghabiskan terlalu banyak sumber daya budidaya. Namun, Ji Tianxing hampir menguasai seluruh benua hautian, dan membawa serta sumber daya senilai ratusan triliun. Dia sama sekali tidak peduli dengan konsumsi ini. Bang, boom. Bang, bang, bang. Suara tembakan dan suara keras bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Di barisan perlindungan gunung, divisi kaisar dan para perwira serta orang-orang di bawah komandonya sangat menderita. Melihat susunan pelindung gunung telah rusak, jaraknya telah diperluas hingga 20 li, dan tidak dapat diperbaiki. Kaisar harus menyerah. Dia memimpin penerapan keterampilan magis, dan bergandengan tangan dengan 11 ribu jenderal untuk melawan pemboman dan pembunuhan armada pemberontak. Sayangnya, kekuatan mereka terbatas, dan mereka hanya mampu menahan dan menjinakkan 80 persen pemboman artileri. Nantinya, akan ada 20 persen tembakan artileri dan kolom cahaya yang membombardir kerumunan sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Setiap tarikan napas, puluhan perwira dan prajurit akan terbunuh dan terbunuh di tempat. Pemandangan darah dan daging berterbangan di lapangan ditutupi oleh cahaya menyilaukan sejauh ribuan mil. Kaisar bertahan dan melihat kembali ke Istana Shuro. Dia bergumam dengan cemas, kita tidak bisa bertahan. Kenapa kamu tidak melakukannya? Namun, orang kuat yang diandalkannya sepertinya tidak mendengar doanya, dan tidak ada respon di Kuil Shuro. Waktu berlalu dengan cepat. Pada saat ini, di dalam barisan perlindungan gunung, sebagian besar gunung dan hutan telah hancur. Setidaknya ada ratusan istana dan rumah besar yang telah dibom hingga menjadi reruntuhan akibat tembakan dan tiang cahaya. Hanya separuh istana yang bisa dilindungi. Namun, tidak ada keraguan bahwa istana dan puncak yang dilindungi oleh susunan besar itu tidak akan bertahan lama dan pada akhirnya akan berubah menjadi debu. Divisi Kaisar dan banyak dewa kuat terluka, dan lebih dari dua ribu tentara terbunuh. Hanya sembilan ribu orang yang masih berjuang untuk mendukung, tetapi efektivitas tempur mereka melemah dengan cepat, dan mereka terus-menerus mundur di bawah tekanan berbagai tembakan artileri. Kaisar sangat khawatir sehingga dia hanya bisa memberi perintah kepada tiga ribu tentara yang bersembunyi di istana untuk menangani luka-luka tersebut. Dua belas ribu orang ini adalah pasukan terakhir di bawah komando Kaisar. Jika para perwira dan orang-orang ini juga dibom dan dibunuh, mereka tidak akan mempunyai tentara. Pada saat itu, meskipun kartu terbawah muncul, saya khawatir dia tidak akan mampu mengalahkan aliansi pemberontak. Bagaimanapun, masih ada lebih dari enam belas ribu orang di aliansi pemberontak, dan mereka dalam kondisi penuh dan efektivitas tempur. Bang! Boom! Penembakan terhadap armada anti-Jepang terus berlanjut, dan para perwira serta orang-orang yang mengoperasikan kapal perang tersebut tidak pernah sebahagia dan bersemangat seperti saat ini. Suasana hati mereka sangat gembira ketika melihat satu istana dan satu rumah dihancurkan dan sekelompok tentara serta gigi kaisar dewa Syuro lainnya terbunuh. Sudah waktunya untuk seratus bunga lagi. Kaisar dan banyak dewa serta jenderal lainnya tampak semakin malu, semuanya dipenuhi bekas luka dan rambut acak-acakan. 12 ribu perwira dan prajurit juga dibom dan dibunuh, dan hanya tersisa sekitar 10 ribu orang. Kaisar tahu bahwa dia tidak bisa bertarung seperti ini lagi. Paling lama dalam setengah jam, 10 ribu tentara terakhir akan dimusnahkan. Oleh karena itu, dia hanya dapat membawa 10 ribu tentara dan prajurit untuk berperang dan mundur ke sekitar Kuil Syuro. Melihat hal tersebut, armada aliansi pemberontak tidak terburu-buru mengejarnya. Di bawah komando Jitian Sing, pertama-tama mereka memusatkan daya tembak mereka untuk membombardir barisan pelindung gunung untuk semakin memperluas jarak. Setelah beberapa saat, setengah dari barisan pelindung gunung hancur. Separuh sisa topeng cahaya merah tua, juga dengan runtuhnya fragmentasi, menghilang antara langit dan bumi. Susunan pelindung gunung telah hancur total. Bahkan jika Kaisar Syura datang secara pribadi, itu tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Jitian Sing merasa lega dan memerintahkan semua prajurit untuk menyerang. Sua-sua. Dari 20 kapal perang, 15 ribu perwira dan prajurit dari berbagai negara bergegas keluar. Dua atau 300 orang tersisa di setiap kapal perang untuk mengendalikan kapal perang tersebut dan terus menekan tentara ke Kaisaran. Jitian Sing, bersama dengan banyak pemimpin klan dan orang kuat, memimpin 15 ribu jenderal dan tentara untuk terus mendekati Kuil Syuro. Divisi Kaisar dan para perwira serta anak buahnya kehilangan penghalang dan menderita banyak korban jiwa serta penurunan tajam jumlah prajurit. Mereka hanya bisa melarikan diri ke benteng terakhir, Istana Syuro. Istana Syuro dilindungi oleh dua formasi dewa tertinggi, yang pertahanannya lebih kuat dan lebih sulit dihancurkan daripada susunan pelindung gunung. Kaisar merencanakan bahwa selama mereka bersembunyi di Istana Syuro dan mendukung operasi barisan pertahanan, mereka tidak dapat menunggu beberapa jam. Adapun beberapa jam kemudian jika kartu terbawah tidak muncul lagi, maka mereka hanya bisa binasa. Dengan pemikiran seperti itu, Kaisar membuka sendiri pintu Istana Syuro. Klik, klik. Gerbang perunggu, yang tingginya mencapai 100 sang, terbuka perlahan ke arah kedua sisi. Kaisar dan tentaranya hendak melewati gerbang dan bergegas ke Istana Syuro. Pada saat ini, aula luas di belakang gerbang tiba-tiba menyemburkan aliran darah yang tak terbatas. Suwa. Aliran darah mengalir deras dan terbang ke alun-alun di luar Istana dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dan makna berdarah. Di bawah pengawasan lebih dari 20 ribu orang, aliran darah panjang ini berputar dan terkonsentrasi di langit, dan segera mengembun menjadi bentuk manusia. Cahaya ilahi berkedip dan api darah meningkat. Dewa besar dengan enam sayap berdarah di punggungnya muncul di depan semua orang. Seluruh tubuh Dewa Merah Darah ini, dengan baju besi kental dari udara gelap kematian, membungkus 80 persen tubuhnya. Dia memiliki kepala besar, rambut panjang api ungu, enam sayap api darah, dan wajah yang galak dan bermartabat. Dia seperti gunung besar, berdiri di atas alun-alun, menata para prajurit yang berperang melawan aliansi. Tiba-tiba, tekanan pada 15 ribu jenderal dan orang-orang meningkat tajam, semuanya ketakutan dan kagum, dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Kaisar dan para perwira serta anak buahnya semuanya menunjukkan keterkejutan dan ekspresi yang luar biasa, dan mengirimkan sorakan yang menggemparkan. 4.174 Di bawah mahkota Tuhan. Ini kembalinya Kaisar. Kami melihat di bawah mahkota Tuhan. Pada saat ini, Kaisar dan hampir 10 ribu jenderal serta anak buahnya semuanya mengeluarkan seruan gembira dan sulit dipercaya. Semua orang sangat gembira dan terkejut hingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sesaat lalu, mereka masih diliputi kecemasan dan keputusasaan. Pada saat ini, hati mereka yang menggantung jatuh kembali ke perut mereka, menunjukkan senyuman bahagia karena lega dan bertahan hidup. Meski perang belum usai, namun belum diketahui secara pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun dalam benak 10 ribu perwira dan prajurit ini, mereka telah menang, aman dan selamat. Karena, penguasa tertinggi mereka, Kaisar Dewa Shuro, telah kembali. Dalam pemahaman mereka, hanya Dewa Kaisar Shuro yang benar-benar tak terkalahkan. Meskipun Dewa Pedang itu kuat dan mengerikan, ia tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Dewa Shuro. Itu benar, Dewa Raksasa Baju Besi Hitam, yang tingginya ribuan kaki, seperti Dewa Kematian yang mengendalikan neraka. Itu adalah Kaisar Dewa Shuro yang terkenal. Sejak Kaisar Sura memerintah Tanah Hautian, dia menyerahkan kekuasaan kepada Kaisar Si dan Meng Suai. Tapi dia begitu asyik mempelajari misteri kabut kehampaan di luar wilayah sehingga dia hampir tidak lagi bertanya tentang urusan Tanah Hautian, dan pada dasarnya dia tidak muncul. Meski demikian, setiap kota di benua Hautian memiliki patungnya sendiri. Oleh karena itu, selama penduduk negeri Hautian, tidak ada yang tidak mengenal Kaisar Dewa Shuro. Ketika divisi Kaisar dan 10 ribu perwira serta prajurit bersorak dan bersorak, 15 ribu jenderal dan prajurit yang berperang melawan aliansi juga tercengang. 20 kapal perang berhenti menyerang, dan para perwira serta orang-orang yang mengendalikan mereka tercengang. Bahkan naga putih itu tertegun dan berhenti sejenak sebelum terus mengeluarkan api dan cahaya. 15 ribu jenderal dan cendikiawan dari 20 klan dan sekte kuno juga tercengang dan memandang Kaisar Dewa Shuro. Mata semua orang melebar, wajah mereka jelek, dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Bahkan banyak penguasa alam Senjun dan mereka yang sedikit pemalu semuanya menundukkan kepala dengan wajah pucat, tidak mampu menahan roh pembunuh dan tekanan dari Kaisar Dewa Shuro. Seperti kata pepatah, nama orang dan bayangan pepohonan. Di mata semua makhluk hidup di alam Dewa, lima Dewa adalah Dewa tertinggi dan tak terkalahkan. Konsep ini, setelah terakumulasi selama ribuan tahun, telah lama mengakar. Bahkan jika 15 ribu jenderal dan orang ini mengikuti Dewa Pedang yang perkasa, mereka akan memenangkan setiap pertempuran dan memenangkan setiap kemenangan. Namun, saat mereka melihat penampakan Dewa Shuro, mereka masih diliputi rasa panik dan putus asa, seolah-olah mereka telah melihat datangnya kematian. Tidak mungkin, di alam bawah sadar setiap orang, ada kesimpulannya. Meskipun Dewa Pedang itu kuat, ia tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Dewa Shuro. Setidaknya, Dewa Pedang saat ini tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, wajah ke-20 leluhur dan leluhur itu sangat jelek, dan mereka juga sangat bersalah. Mereka berharap akhir hari ini akan ditulis ulang. Semua kemenangan sebelumnya akan dibatalkan. Seperti yang kita lihat, aliansi akan menyerang dan menduduki istana Shuro dan sepenuhnya menguasai tanah haotian. Tapi ketika Kaisar Dewa Shuro muncul, Tuan Kaisar akan mampu menjungkir balikkan jadi. Itu benar. Bagi Kaisar dan 10 ribu jenderal serta anak buahnya, inilah giliran jadi. Ketika Kaisar Dewa Shuro muncul, Jitiansing juga tanpa sadar berhenti, saling mengerutkan kening. Sebuah ide terlintas di benaknya. Seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan, ketergantungan dan kartu terakhir Kaisar hanya bisa menjadi Kaisar Dewa Shuro. Sebenarnya, ini adalah masalah yang sangat sederhana dan tidak ada ketegangan. Bahkan para jenderal dan raja di bawah komando Kaisar tiba-tiba merasa tercerahkan saat melihat kemunculan Dewa Kaisar Shuro. Mendengar guru dan tentara Kaisar memanggil nama Dewa Shuro, Jitiansing mengangkat alisnya. Dia menggunakan keterampilan rahasia sentong, menatap Kaisar Dewa Shuro, mengamati dan menganalisis dengan cermat. Awalnya dia juga sedikit kaget. Dia mengira Dewa Shuro telah kembali. Jika demikian, dia tidak yakin bisa mengalahkan Kaisar Dewa Shuro. Namun dia selalu berpikir hal itu tidak mungkin terjadi. Di mata Kaisar Shura, misteri berkabut di langit berbintang tentu lebih penting daripada di negeri Hautian. Dan fakta membuktikan bahwa analisis Jitiansing sepenuhnya benar. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa Kaisar Dewa Shuro di depannya bukanlah tubuh, melainkan inkarnasi di luar tubuh. Hanya saja avatar ini agak aneh. Tampaknya telah dimurnikan melalui peralatan pemurnian dan upacara pengorbanan, membuat inkarnasi sangat dekat dengan tubuh asli, dan hampir tidak ada cacat di dalamnya. Karena itu, selain guru Kaisar, puluhan ribu tentara mengira Dewa Shuro telah kembali. Karena dipastikan bahwa dia adalah inkarnasi Kaisar Dewa Shuro, Jitiansing merasa lega dan lega. Dia tidak yakin bagaimana menghadapi Dewa Shuro. Namun melawan sebuah avatar, bahkan versi avatar yang ditingkatkan secara khusus, dia juga memiliki kepercayaan diri yang cukup. Pada saat ini, Kaisar Dewa Shuro memandang rendah Jitiansing dan berbicara. Long Tian, kamu tidak menyangka Kaisar akan menunggumu di sini. Suara Kaisar Dewa Shuro serendah guntur, mendengung, bergema di antara langit dan bumi, mengandung ancaman dan kekaguman yang kuat. Namun, postur Jitiansing sombong dan menentangnya, dan aura serta prestis setidak ditekan sama sekali. Apakah sulit ditebak? Dalam setengah tahun terakhir, Tuan Kaisar tidak memiliki siapapun untuk digunakan, tidak ada tindakan atau rencana, dan dia sedang menunggu kematian. Namun, dia tidak terburu-buru, dan dia tampak seperti dia punya rencana dalam pikiran. Begitu saya kira, Anda pasti sudah memberitahunya bahwa dia akan kembali pada saat kritis. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tenang? Kaisar Dewa Shuro mengerutkan kening, dengan sepasang api darah besar murid, melontarkan arti cibiran. Haha, ini benar, jika kamu bahkan tidak bisa menganalisis hal ini, kamu tidak pantas disebut Dewa Pedang. Meskipun kamu tidak terkalahkan tahun ini, kamu telah merebut 99 domain. Tetapi ketika Kaisar kembali, semuanya yang kamu lakukan tidak akan menghasilkan apa-apa. Kamu pintar, kamu harus tahu bahwa kamu telah kalah. Jangan buang waktu lagi dan menyerah. Kaisar Shuro menatap Jitian Sing dengan suara sombong yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jitian Sing terkekeh, jika ini adalah kembalinya ayahmu, kamu mungkin masih memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tetapi kamu hanya mengirim satu avatar kembali, dan kamu ingin mengubah jadi. Kamu memandang rendah kursi ini dan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda harus menyadari betul bahwa inkarnasi orang lain telah lama dihancurkan oleh kursi ini. Dan inkarnasi Anda, sama saja. Suara Jitian Sing tidak besar, tetapi dia penuh percaya diri dan jelas tersebar ke seluruh penonton. Mendengar kata-katanya, semua perwira dan orang di bawah komando Kaisar tertegun sejenak. Kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, dan sebagian besar dari mereka terkejut. Bukan dewa di bawah mahkota Kaisar, tetapi seorang inkarnasi. Ide ini terlintas di benak ribuan perwira dan prajurit, dan agak kecewa. 16.000 jenderal dan prajurit yang berperang melawan aliansi juga tertegun sejenak. Mereka semua lega dan wajah mereka sangat rileks. Itu bukan yang asli, tapi inkarnasi. Itu mudah. Kami masih memiliki kesempatan. 4.175. Ini benar-benar dua konsep yang dekat dengan Dewa Shuro dan inkarnasinya akan datang. Banyak dewa yang kuat memahami bahwa inkarnasi Dewa Kaisar Shuro hanya sekitar 10% dari kekuatan tubuh. Avatar tersebut dapat bergerak bebas tanpa terikat jarak, sehingga sangat nyaman digunakan. 5 Dewa dan Kaisar akan menyempurnakan inkarnasi di luar tubuh untuk bertindak dan menangani urusan alih-alih tubuh. Meskipun tubuh hanya memiliki 10% dari kekuatan tubuh, itu juga merupakan kerajaan Dewa yang nyata, jauh melebihi alam Dewa. Bahkan jika itu adalah Raja Dewa Puncak, inkarnasi Kaisar Dewa, tidak ada peluang untuk menang. Namun situasinya berbeda. Meskipun Jitiansing adalah puncak Raja Dewa, efektivitas tempurnya yang sebenarnya telah lama melampaui ranah Raja Dewa. Menurut pendapat semua orang, kekuatannya sangat dekat dengan alam Kaisar Ilahi, dan jarak dengan lima Kaisar Ilahi tidaklah besar. Bisa dibayangkan bahwa inkarnasi Dewa Kaisar Shuro ini bukanlah lawan Jitiansing. Oleh karena itu, para jenderal dan tentara di pihak divisi kekaisaran agak frustrasi, semangat mereka rendah, dan hati mereka penuh kecemasan. Namun, kekhawatiran dan ketakutan lebih dari 10 ribu perwira dan prajurit yang berperang melawan aliansi telah hilang, dan mereka jelas merasa lega. Orang-orang penuh dengan ekspektasi, menunggu untuk melihat Jitiansing bertarung melawan inkarnasi Kaisar Dewa Shuro. Meskipun semua orang telah mendengar bahwa sebelum kembali ke alam Dewa, Dewa Pedang membunuh beberapa inkarnasi Kaisar Dewa. Tapi hanya terdengar belum ada yang melihat dengan mata kepala sendiri atau mendengar detail prosesnya, jadi belum ada konsepnya. Hari ini tidak sama, semua orang yang hadir memiliki penglihatan yang baik dan dapat melihat pertempuran tertinggi dengan mata kepala mereka sendiri. Mengapa mereka tidak bersemangat, bersemangat dan berharap? Melihat reaksi orang-orang, inkarnasi Dewa Kaisar Shuro juga menunjukkan warna cibiran, dan matanya penuh cibiran. Long Tian, sebenarnya, sejak 50 hari yang lalu, Kaisar kembali ke Hao Tian. Tahukah Anda mengapa saya tidak muncul sampai hari ini? Petik 2. Jitiansing juga mengerutkan kening, menatap inkarnasi Kaisar Dewa Shuro, dan mengamati beberapa matanya dengan cermat. Segera, dia menebak sesuatu, lalu mencibir dan menjawab, Anda kembali ke daratan Hautian 50 hari yang lalu, tetapi Anda tidak berani menyerang kami. Hanya saja Anda mengenal diri sendiri dan mengetahui bahwa Anda bukanlah lawan kami. Oleh karena itu, dalam 50 hari ini, Anda dapat menggunakan beberapa cara jahat untuk membuat inkarnasi lebih kuat, sehingga Anda pasti dapat menangani kursi ini. Inkarnasi dari yang kuat itu seperti artefak atau benda. Avatar tidak dapat mengembangkan dan memahami keterampilan sihir, dan kekuatan suci tidak dapat dipulihkan dengan cepat. Tidak ada cara untuk meningkatkan efektivitas tempur. Namun, Kaisar Dewa Shuro memperlakukan avatarnya sebagai artefak, dan memperkuat avatar tersebut. Dan menambahkan beberapa kekuatan dengan beberapa teknik pemurni, yang dapat meningkatkan efektivitas tempur avatar. Selama 49 hari ini, inkarnasi Kaisar Dewa Shuro telah berlatih di altar jiwa darah di bawah tanah kuil. Untuk karena alasan ini, Kaisar Dewa Shura menghabiskan lebih dari 1 triliun yuan sumber daya budidaya, dan mengorbankan nyawa 98.000 dewa. 98.000 dewa semuanya adalah penduduk tanah hautian, setengah dari mereka adalah dewa dan setengah dari mereka adalah alien. Sejak setengah tahun yang lalu, Divisi Kaisar menerima pesan dan perintah dari Dewa Shuro, dan melaksanakan tugas tersebut secara diam-diam. Kaisar si mengirim orang kepercayaan dan jenderal ke berbagai daerah untuk diam-diam mencari target yang sesuai. Separuh dari laki-laki dan separuh perempuan dibutuhkan untuk mengorbankan 98.000 dewa. Mereka juga memerlukan 20 persen anak-anak dan 20 persen orang tua. Selain itu, atribut, kualifikasi, dan kadar darah orang-orang tersebut juga memiliki persyaratan yang sesuai. Secara keseluruhan, sangat sulit untuk menemukan 98.000 persembahan kurban yang memenuhi syarat, dan juga sangat sulit untuk menjaga rahasia. Hanya penguasa Kaisar, yang menguasai seluruh benua dan memiliki kekuatan luar biasa, yang dapat mencapainya secara diam-diam. Tidak mungkin kekuatan lain dapat mencapainya secara rahasia. Menatap Jitiansing dan para perwira serta tentara aliansi melawan pemberontakan, Kaisar surah mencibir dengan getir, dalam 49 hari ini, ada 98.000 pengorbanan alam dewa surga, yang telah menyelesaikan pengorbanan di altar jiwa darah. Dan telah mempersembahkan jiwa darah dan kekuatan mereka kepada Kaisar. Meskipun ini hanya inkarnasi Kaisar, setelah pengorbanan jiwa darah, kekuatannya telah meningkat lima kali lipat, dan sekarang memiliki 50 persen dari kekuatan Kaisar. Panjang Tian, dan semut-semut di belakangmu. Sekarang, apakah kamu mengerti niat baik Kaisar? Haha jangan berdiri dalam situasi putus asa, akui kekalahan dan menyerah, dan terima keputusan Kaisar. Suara agung menyebar ke seluruh di atas aula, dan suasana mendominasi dan agung membuat semua orang pucat. Sepuluh ribu perwira dan prajurit di bawah komando Kaisar sangat terkejut, memulihkan kepercayaan diri mereka, dan mata mereka menjadi cerah. Para perwira dan orang-orang yang berperang melawan aliansi semuanya mengerutkan kening, dan ekspresi mereka agak bermartabat, dan alis mereka dipenuhi kekhawatiran. Hanya Jitiansing yang memandang Kaisar Shuro dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, itu hanya cara jahat, dan itu tidak akan bertahan lama. Bahkan jika inkarnasi ini memiliki 50 persen kekuatan tubuhmu. Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Mari kita lihat berapa banyak air yang anda miliki dalam apa yang disebut kekuatan 50 persen anda. Ham, Merajalela, Kaisar Dewa Shuro mengerutkan kening dan mendengus, melambaikan cakar hitamnya yang tajam dan memberi perintah untuk menyerang. Bunuh mereka, jangan satupun dari mereka. Meskipun demikian, perintah Kaisar Shuro ini terdengar agak aneh. 10 ribu perwira dan prajurit di bawah komando Kaisar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka ingin mengepung dan membunuh lebih dari 10 ribu orang aliansi pemberontak, tetapi mereka tidak membiarkan satupun hidup. Kedengarannya seperti mimpi. Namun inkarnasi Kaisar Dewa Shuro hadir, dan inkarnasi tersebut memiliki kekuatan 50 persen tubuh setelah pengorbanan darah dan jiwa. Hal ini memberikan 10 ribu prajurit kepercayaan diri dan keberanian yang besar. Mendengar perintah Dewa Shuro, divisi Kaisar dengan 10 ribu prajurit, dengan sangat berani melancarkan serangan. Jitiansing juga mengayunkan pedang penguburan surga, menunjuk Kaisar Shuro dan para perwira serta tentaranya, dan meraung, bunuh. Lebih dari 10 ribu perwira dan anggota aliansi pemberontak segera meraung dan mengaum, mengayunkan pedang dan senjata ajaib, dan berusaha sekuat tenaga untuk melancarkan serangan. Armada yang dipimpin oleh kapal perang Tusen juga melepaskan tembakan artileri paling dahsyat dan melancarkan pemboman sengit di Kuil Shuro. Gempa bumi ini, bisa disebut sebagai pertempuran menentukan yang paling megah dan spektakuler dalam ribuan tahun, akhirnya resmi diluncurkan. Ratusan juta cahaya dan bayangan ajaib yang cemerlang, menutupi puluhan ribu mil langit dan bumi, membuat kawasan ini menjadi penuh warna dan kacau. Ada puluhan ribu teknik magis, yang mempesona dan mempesona, dan mengeluarkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka bertabrakan dengan keras antara langit dan bumi dan menimbulkan suara keras yang mengguncang langit. Gelombang kejut yang dahsyat, dibungkus dengan pecahan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, menyebar ke segala arah dan menghancurkan segalanya. Setelah film pendek diukir, area seluas seratus ribu mil menjadi gurun dan reruntuhan. Di lapangan, hanya ada istana Shuro yang sepi. 4.176. Di medan perang, prajurit ke prajurit dan jenderal ke jenderal. 15.000 perwira dan prajurit yang memberontak melawan aliansi dan mengepung 10.000 perwira dan prajurit di bawah divisi kekaisaran. 20 raja klan dan sekte kuno yang kuat bertarung dengan lebih dari 100 dewa di bawah komando kaisar. Namun tidak bingung, Patriar Kuanyan, Dugu Zan, Lan Wuji, Jiang Cuyun dan Subailian semuanya memiliki kekuatan 9 tingkat Senwangjing. 10 leluhur dan raja mereka bergandengan tangan untuk mengepung tuan kekaisaran. Tujuan Jitiansing tentu saja adalah kaisar Dewa Shuro yang paling kuat. Jike, Yun Yao dan Ji Wuhen juga bertarung dengan gagah berani di medan perang. Mereka saling menjaga, membentuk garis pertempuran, maju dan mundur dengan cara tertentu, dan terus-menerus membunuh sejumlah perwira dan orang di bawah komando divisi kaisar. Dengan perlindungan artefak tingkat raja, mereka tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Selain Dewa tertinggi seperti kaisar, hampir tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Tetapi kaisar Shuro dijerat oleh Jitiansing, dan guru kaisar diseret oleh 10 leluhur dan leluhur, jadi dia tidak bisa menyingkirkannya. Alhasil, pertarungan yang menentukan sejak awal menunjukkan situasi sepihak. 10 ribu tentara di bawah komando kaisar dibantai dan tidak dapat menembus pengepungan aliansi pemberontak. Mereka terpaksa mundur, hanya mundur ke Istana Shuro. Namun meski begitu, jumlah mereka menurun drastis dan semangat mereka semakin rendah. Armada yang dipimpin oleh kapal perang Tusen terus melepaskan tembakan artileri dan membombardir Istana Shuro. Pada saat yang sama, susunan dewa tertinggi tingkat raja dari Istana Dewa Shuro semuanya terbuka dan berjalan lancar. Dengan sumber daya budidaya yang hampir tak ada habisnya, dua susunan dewa tingkat raja dapat bertahan setidaknya beberapa tahun. Namun, pemboman terus-menerus terhadap 21 kapal perang, gempa susulan pertempuran, dan serangan sengit lebih dari 10 ribu tentara masih membuat kedua formasi besar tersebut tak tertahankan. Seperempat jam setelah perang, lapisan pertahanan pertama Istana Dewa Shuro muncul retakan padat, dan kapasitas pertahanannya juga menurun secara signifikan. Setelah perang berlangsung 3 perempat jam, sekitar 5 ribu tentara dan prajurit di bawah komando kaisar dibantai. 5 ribu orang yang selamat juga terluka parah, dan mereka semua mundur ke Istana Shuro dan tidak berani keluar lagi. Mengandalkan barisan pertahanan kuil Shuro, mereka dengan gigi menahan serangan aliansi pemberontak dan mencoba menunda waktu. Tidak mungkin mereka menang. Divisi kaisar dikepung oleh 10 leluhur dan leluhur, dan dipukuli dengan banyak luka dan kesengsaraan. Dia terlalu sibuk untuk membalikkan keadaan. Oleh karena itu, 5 ribu jenderal dan prajurit menaruh semua harapan mereka pada Dewa Shuro. Pada saat ini, Kaisar Dewa Sura dan Jitiansing bertarung dengan puluhan ribu gerakan di langit, yang telah merusak gua dan hampir hancur. Mereka telah bergerak di medan perang sejauh setengah juta mil. Langit setengah juta mil penuh dengan celah dan lubang gelap, dan bintang-bintang di luar langit dapat terlihat dengan jelas. Turbulensi dan badai kehampaan yang mengerikan, dari celah dan celah itu, yang dituangkan ke dalam gua, sedang mengamuk. Gunung, sungai, dan hutan di dalam gua hancur dan musnah oleh badai kehampaan. Sekalipun kehendak surga perlahan-lahan memperbaiki celah dan celah di kehampaan, ia tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran. Oleh karena itu, gua Kaisar Sura akan segera terfragmentasi dan hancur total. Adapun Jitiansing dan Kaisar Dewa Shuro, mereka meninggalkan gua untuk waktu yang lama dan memindahkan medan perang ke dalam kehampaan. Orang kuat seperti mereka tidak lagi cocok untuk bertarung di dunia Dewa. Tidak peduli dimanapun mereka berada di alam Dewa, selama mereka bertarung dengan sekuat tenaga, langit dan bumi akan hancur, dan ruang angkasa akan hancur, menyebabkan bencana besar. Hanya kekosongan luas yang cocok untuk mereka lawan. Dalam kehampaan ribuan mil jauhnya dari dunia Dewa, Jitiansing dan inkarnasi Kaisar Dewa Shuro saling berhadapan dalam kehampaan. Dua orang saling berjauhan, saling menatap, saling mengunci napas, namun tidak bertindak gegabuh. Sebelumnya, mereka telah bertarung puluhan ribu gerakan dan menghabiskan banyak kekuatan sihir. Saat ini, keduanya bernapas dengan tenang, mengatasi luka mereka sendiri. Iya, keduanya terluka parah. Jubah putih Jitiansing sudah compang kemping dan berlumuran darah emas. Ada lebih dari 20 luka di sekujur tubuh, separuhnya sedalam tulang, dan lukanya mengeluarkan darah terus-menerus. Tetapi seolah-olah dia tidak mengetahui rasa sakitnya, dia tanpa ekspresi dan bahkan tidak mengerutkan kening. Dia memegang palu di tangan kirinya, yang ditutupi dengan guntur ungu. Di tangan kanannya, dia memegang pedang penguburan. Bila pedang itu berlumuran darah ungu dan berkedip-kedip dengan api merah tua. Darah ungu tentu saja merupakan penjelmaan Dewa Shuro. Inkarnasi kaisar Dewa Shuro, yang tingginya seribu kaki, juga membungkuk dan terengah-engah. Lengannya yang tebal dan kuat, serta dada dan punggungnya, penuh dengan garis-garis otot. Ada lebih dari selusin luka bersilangan, mengejutkan. Di bagian belakang enam sayap Shura, juga tertusup dua, darah ungu terus mengalir. Pada saat ini, dia menunjukkan sihir dan keterampilan rahasia untuk meningkatkan efektivitas tempur untuk sementara. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan api ungu dan ditutupi dengan lapisan gas pembunuh berwarna merah tua. Dua orang bertarung hingga saat ini, satu sama lain menang atau kalah, cedera tidak jauh, tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Hasil ini diharapkan oleh Ji Tian Xing, tetapi di luar dugaan Kaisar Dewa Shuro. Wajahnya garang, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatap Ji Tian Xing dan berkata dengan suara yang dalam, Long Tian, sudah berapa tahun kamu kembali dari kematian. Dia tidak hanya kembali ke puncak kerajaan Tuhan, tetapi kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari itu. Tingkat pertumbuhan yang begitu pesat pada waktu itu sungguh luar biasa. Sebelumnya, Kaisar Dewa Shuro mengetahui bahwa Ji Tian Xing telah membunuh beberapa inkarnasi Kaisar Dewa. Bagaimanapun, beberapa Dewa berada di kedalaman kehampaan, dikelilingi oleh misteri kabut. Mereka tetap berhubungan satu sama lain, terutama dalam menghadapi musuh bersama Dewa Pedang. Tentu saja, mereka akan bertukar informasi. Oleh karena itu, sebelum kembali ke alam Dewa, Kaisar tidak meremehkan Ji Tian Xing. Dia berpikir begitu setelah pengorbanan jiwa darah, kekuatan inkarnasi meningkat 4 atau 5 kali lipat, dan dia pasti akan membunuh Ji Tian Xing. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa kecepatan pertumbuhan Ji Tian Xing sangat buruk, yang jelas beberapa kali lebih tinggi daripada sebelum dia kembali ke alam Dewa. Dunia. Hal ini membuat Kaisar Dewa Shuro harus mempertimbangkan suatu masalah. Long Tian, aku harus memikirkannya dengan hati-hati. Harta apa yang bisa membuatmu tumbuh begitu cepat dan meningkatkan kekuatanmu dengan pesat? Kaisar Dewa Shuro menatap Ji Tian Xing dengan dingin, dengan cibiran penuh arti di mulutnya. Tidak mungkin artefak atau ramuan luar biasa manapun memiliki efek seperti itu. Saya khawatir hanya susunan Zutian, yang disandingkan dengan kitab surga abadi, yang dapat memiliki efek seperti itu terhadap surga. Haha kamu bisa bersembunyi dari yang lain, tapi bukan dari Kaisar. Itu pasti ada di tanganmu, bukan? 4177. Untuk semua orang di dunia. Artefak, ramuan, teknik, dan material tingkat raja adalah harta karun tertinggi. Banyak dari mereka yang berpendapat demikian. Namun bagi lima Kaisar Dewa, mereka telah lama mengenal Dewa Tingkat Raja. Kitab surga yang abadi dan bagan susunan Zutian, yang jelas-jelas melampaui alam Tuhan dan dapat mengkomunikasikan serta mengendalikan kekuatan jalan surga, adalah hal paling berharga yang mereka impikan. Tentu saja, selain kedua benda mistis yang asal muasalnya misterius dan tingkatannya tidak diketahui ini, ada juga misteri kabut di kehampaan yang memiliki daya tarik fatal bagi keduanya. Saat ini, ketiga hal inilah yang paling dikhawatirkan oleh lima Dewa. Selain itu, hegemoni dinasti, miliaran sumber daya dan kekayaan, adalah awan mengambang. Karena, seperti lima Dewa besar, alam kekuatan, pengejaran terhadap segala sesuatu tidaklah sama. Mereka telah lama berada di atas para Dewa dan di atas semua makhluk hidup. Yang mereka kejar bukanlah kekayaan, kekuasaan, ketenaran dan status. Ini tentang umur panjang dan harmoni, hidup berdampingan dengan jalan surga, dan bahkan mengendalikan jalan surga. Mereka ingin hidup selamanya, menguasai kekuatan surga, menguasai surga, dan menjadi makhluk hidup tertinggi. Buku surga yang kekal hanya dapat membantu mereka melampaui alam ketuhanan dan mengambil langkah terakhir untuk mencapai apa yang disebut alam ketuhanan. Ini seperti kunci yang membantu mereka membuka pintu jalan surga, sehingga mereka dapat melangkah ke alam baru dan menggunakan serta mengendalikan jejak kekuatan jalan surgawi. Namun jika ingin melangkah lebih jauh, sangat sulit bagi mereka untuk mencapai keabadian dan hidup selaras dengan surga. Adapun mengendalikan jalan surga, bahkan lebih sulit untuk dibayangkan. Oleh karena itu, lima dewa besar sampai pada suatu kesimpulan sejak lama. Jika Anda ingin mencapai tujuan ini, Anda harus menemukan susunan sutian. Entah susunan sutian dapat membantu mereka mencapai keinginan mereka, atau kombinasi susunan sutian dan buku surgawi abadi dapat memenuhi keinginan mereka. Singkatnya, mereka harus menemukan susunan sutian. Namun, kelima dewa mencoba yang terbaik untuk menemukan dunia dewa dan wilayah bintang utama, dan tidak menemukan apapun. Bahkan, dewa dunia bawah bersusah payah mendukung klan langit pemotongan di dunia bawah dan membantunya mencari keberadaan formasi sutian. Akibatnya, kelima dewa tersebut tidak mendapatkan susunan sutian. Sebab, diagram susunan sutian telah berada di tangan Jitiansing. Mendengar ini, Jitiansing kembali menggunakan jurus itu untuk menghadapi kaisar dewa hantu. Dia menunjukkan ekspresi heran dan bertanya, Sura, bagaimana menurutmu? Arrai sutian bukankah itu ada di tanganmu? Kalian berlima bajingan, kalian membunuhku dan merampok diagram susunan sutian. Dengan bantuan kitab surga yang kekal, Anda masuk ke alam Tuhan dan kaisar bukan? Penampilan Ji. Tiansing sangat nyata, semacam keheranan, keterkejutan, dan semacam ekstasi, mentalitas lega, penampilannya sangat halus. Kaisar dewa Shuro juga tertegun sejenak, dan kesal karena dia mengatakan sesuatu yang salah. Tapi dia bertekad, berbeda dari orang biasa, dan segera memulihkan ketenangannya. Dia menatap Ji Tiansing dan mencibir, Long Tian, jangan bertindak dengan kaisar. Anda mungkin bisa menipu dunia bawah dengan trik ini, tetapi Anda telah menipu kaisar dengan mempraktikannya. Jelas. Sekali, inkarnasi asli kaisar dewa Yu Ming memiliki dialog serupa dengan Ji Tiansing. Kaisar dewa hantu juga menyebutkan masalah ini dengan dewa lain. Kaisar dewa Yu Ming memberitahu empat orang lainnya bahwa dia telah mencoba, dan pada dasarnya memutuskan bahwa formasi pembunuh langit tidak ada di tangan dewa pedang. Namun kaisar dewa Shuro tidak setuju dengannya, dan dia masih curiga bahwa formasi Zutian ada di tangan dewa pedang. Hanya saja dia tidak memiliki bukti nyata. Dia hanya bisa curiga. Sekarang wawancaranya. Sayang sekali kami belum membuat terobosan. Kaisar dewa Shuro menatapnya, terus minum dan bertanya, ketika kamu muncul di dunia dewa, kamu pemaparan identitas pertama kali diketahui dunia, atau beberapa dekade yang lalu. Secara kebetulan, Anda berada di Tanah Hautian pada waktu itu, dan Anda baru saja pulih ke kerajaan ilahi. Ini hanya beberapa dekade, Anda tidak hanya pulih ke puncak raja dewa, tetapi juga delapan kali lebih kuat dari tahun itu. Anda memberitahu kaisar, selain kitab surga abadi dan diagram pembunuhan surga, harta apalagi yang dapat memiliki efek buruk seperti itu. Kitab surga abadi ada di tangan lima dewa. Hanya ada satu jawaban, Jitiansing dapat menciptakan keajaiban seperti itu dengan membunuh susunan surga. Oleh karena itu, Dewa Shuro sangat mempercayainya. Meskipun ini adalah salah satu dari sebenarnya, Jitiansing tidak akan pernah mengakuinya. Jika tidak, akan sulit baginya untuk menentukan apakah lima dewa untuk sementara waktu akan berhenti mempelajari misteri kabut dan bergandengan tangan menyerangnya untuk membunuh arai langit. Dengan kekuatannya saat ini dan pengaruhnya, jika dia dikepung oleh lima dewa sekali lagi, dia pasti akan mati. Hahaha Sura, kupikir kamu telah mengambil susunan sutian. Sekarang tampaknya Anda hanya memiliki kitab surga yang kekal. Tuhan memang adil, dan aku telah menjagamu, bajingan, untuk mendapatkan peta ilahi. Kaisar Dewa Shuro mengerutkan keningnya dan mencibir dengan nada menghina, cukup. Long Tian, apakah kamu bodoh? Apakah Anda ingin terus berakting? Ji. Tiansing juga mencibir, karena kamu yakin formasi sutian ada di tanganku, tunggu apalagi. Apakah kamu tidak menyerahkan hidupmu? Hahaha jika Anda memiliki susunan sutian, Anda akan segera dapat menembus alam Tuhan dan bahkan melampaui Anda. Saat itu, itu akan menjadi kematianmu. Sura, suruh empat bajingan lainnya untuk mencuci leher mereka dan menunggu mati. Sebelumnya, Kaisar Shuro percaya bahwa peta Dewa ada di tangannya. Namun setelah mendengar kata-katanya, Kaisar Dewa Shuro ragu-ragu. Dia mengerutkan kening dan menatap Ji. Tiansing, dengan cermat mengamati mata dan reaksi halus Ji. Tiansing untuk melihat apakah dia berbohong. Mana petanya disembunyikan? Bagaimana Anda bisa bangkit dari kematian ketika Anda dibunuh oleh kami, dan Anda masih memiliki kekuatan seperti itu hanya dalam seratus tahun? Ji. Tiansing mengangkat jarinya ke kekosongan tak berujung di atas jarinya, dan berkata sambil tersenyum, seperti kata pepatah, orang baik memiliki sifatnya sendiri. Anda adalah roh jahat yang melakukan segala jenis kejahatan, dan surga melarangnya. Kursi ini merupakan perwujudan keadilan dan cahaya, wakil surga, sehingga jalan surga memberikan perhatian khusus pada kursi ini. Jalan surga tidak membiarkan kita terjatuh, bagaimana kita bisa mati. Apalagi hanya kursi ini yang bisa mengangkat sumpah surga, sehingga bisa mengekang yang kuat di semua lapisan masyarakat. Kalian berlima bajingan, yang bisa bersumpah demi surga. Ini. Kaisar Dewa Shuro menjadi lebih ragu-ragu, wajahnya menjadi sangat malu, dan matanya berbalik, dan segala macam pikiran melintas di benaknya. Harus dikatakan bahwa Ji Tian Sing disukai oleh surga. Kemungkinan besar Ji Tian Sing disukai oleh surga. Kedengarannya sangat bisa diandalkan. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan kebangkitannya? Dan bagaimana menjelaskan bahwa dia bisa bersumpah demi surga untuk mengikat para dewa yang berkuasa? Bagaimanapun, Kaisar Shuro telah mendengar bahwa semua penguasa yang menyerah dan setia kepada dewa pedang dan para pemimpin klan kuno akan bersumpah untuk menyerah. Kuncinya, ikrar menyerah yang panjang itu memang disaksikan dan diikat oleh hukum surga. Kaisar Dewa Shuro juga meminta Kaisar untuk mengumpulkan beberapa sumpah penyerahan dan secara pribadi membaca isi sumpah tersebut. Ya, itulah janji surga. Sekarang mendengar pengenalan tatap muka Ji Tian Sing, suasana hati Kaisar Dewa Shuro akan menjadi lebih kompleks. Alih-alih percaya bahwa Ji Tian Sing mempunyai rencana untuk membunuh surga, dia masih merasa bahwa alasan yang tampaknya tidak masuk akal bahwa dewa pedang adalah perwujudan surga lebih bisa dipercaya. 4178. Ekspresi dan mata Kaisar Dewa Shuro mengalami perubahan halus, yang tentu saja tidak bisa lepas dari pengamatan Ji Tian Sing. Dengan senyuman di hatinya, dia menebak bahwa Kaisar Dewa Shuro dibimbing olehnya dan lebih memilih jawaban kedua. Dengan cara ini, dia terbebas dari kecurigaan bahwa dia membawa susunan pembunuh langit. Selama Kaisar Dewa Shuro tidak memiliki bukti kuat, mustahil untuk menghasut dewa lain untuk bergandengan tangan menyerangnya dan merebut susunan pembunuh langit. Memanfaatkan waktu ketika Kaisar Dewa Shuro sedang terganggu, Ji Tian Sing menyesuaikan nafas dan kekuatannya, menekan luka di organ dalamnya, dan kemudian melancarkan serangan lagi. Tianlong bangga dengan dunia. Ji Tian Sing mengayunkan pedang pemakaman dengan tangan kanannya, dan memotong pedang berbentuk naga, yang panjangnya sepuluh ribu kaki, dan jatuh dari langit ke Kaisar Dewa Shuro. Tangan kiri memegang palu dewa, menyambar petir ke seluruh langit, menyelimuti Kaisar Dewa Shuro seratus li, dan mengguntur tanpa ampun. Kaisar Dewa Shuro segera kembali kepada Tuhan, dan seluruh tubuhnya menyemburkan api darah. Dia mengayunkan dua bilah tajam hitam seperti taring dan mematikan cahaya darah di seluruh langit. Bila cahaya berdarah, yang berisi roh pembunuh yang tak terbatas, tidak hanya berisi 300 jenis kekuatan magis, tetapi juga sinar kekuatan surgawi yang tak terlihat. Jika Dewa Puncak lainnya dibatasi oleh kekuatan surga, kekuatan dan reaksi mereka akan berkurang. Namun Ji Tian Sing tidak terpengaruh sama sekali, dan kekuatan surga tidak berpengaruh padanya. Hal ini telah dibuktikan sejak ia bertarung dengan inkarnasi para Dewa. Bang, bang, bang. Cahaya dan bayangan ajaib yang dilepaskan oleh kedua orang itu bertabrakan dengan keras di kehampaan, dan mengeluarkan suara yang keras, yang menyebar di dalam kehampaan. Berbagai pedang dan pedang hancur, dan keduanya dikejutkan oleh kekuatan yang kuat, dan masing-masing mundur 3000 sang. Setelah bertarung tiga gerakan berturut-turut, Ji Tian Sing akhirnya memutuskan bahwa kekuatan inkarnasi Kaisar Dewa Shuro tidak sebaik sebelumnya. Bukan karena Kaisar Dewa Shuro dengan sengaja menyembunyikan kekuatan sucinya, tetapi konsumsi kekuatannya terlalu besar, dan efektivitas tempurnya benar-benar menurun. Dengan cara ini, Ji Tian Sing merasa lega. Dia meminumnya, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan yang menyilaukan, menggunakan kekuatan sihir klan naga. Tianlong mendominasi tubuh. Pada saat berikutnya, dia berkembang lebih dari seribu kali dalam cahaya keemasan yang menyilaukan, dan menjadi Dewa Emas Raksasa. Dia ditutupi dengan emas seperti naga. Tanduk naga lahir di dahi, suci dan tajam. Efektivitas tempurnya juga melonjak, melonjak delapan kali lipat. Sebelumnya, dibandingkan dengan inkarnasi Kaisar Dewa Shuro, kekuatannya sedikit tidak mencukupi. Dia harus mengandalkan keterampilan pedang yang sempurna dan pengalaman bertempur untuk mengatasinya, untuk mencapai hasil imbang dengan Kaisar Shuro. Tapi sekarang, kekuatannya benar-benar melampaui Kaisar Dewa Shuro, dan menduduki keunggulan luar biasa. Yang paling penting adalah meskipun dia kelelahan dalam perang, dia dapat mencoba melarikan diri, mengisi kembali, dan memulihkan kekuatannya. Setelah kekuatan inkarnasi Kaisar Dewa Shuro ini habis, ia berada di ambang kehancuran dan kehancuran. Melihat Jitiansing menjadi raksasa, dan efektivitas tempurnya meningkat delapan kali lipat, Kaisar Shuro segera memelototinya, dan matanya memancarkan warna keterkejutan yang kental. Brengsek, kamu masih menyembunyikan kekuatanmu dan menyimpan kartumu. Agar adil bagi semua orang, kapasitas bertarung Jitiansing sebelum perjalanannya cukup luar biasa. Kaisar Dewa Shuro tidak percaya bahwa Dewa tertinggi bisa sekuat itu. Saat ini, Jitiansing telah meningkatkan efektivitas tempurnya sebanyak delapan kali lipat. Bahkan Kaisar Dewa Shuro pun dapat menebak bahwa keterampilan sihir semacam ini untuk meningkatkan efektivitas tempur dalam waktu singkat pasti tidak akan bertahan lama, dan mungkin ada gejala sisa yang serius. Namun Jitiansing dapat bertahan menggunakan jurus ini sampai sekarang, atau melebihi ekspektasinya. Bagaimanapun, efektivitas tempur Jitiansing saat ini telah melampaui inkarnasinya. Dengan kata lain, Jitiansing telah mampu mengeluarkan 60% atau 70% dari kekuatannya sendiri. Sungguh mengerikan bisa menembus 60% atau 70% kekuatan Kaisar Ilahi yang kuat. Hati Kaisar Dewa Shuro penuh dengan kekhawatiran. Dia harus memikirkan suatu masalah. Tingkat pertumbuhan Longtian begitu menakjubkan sehingga jika dia diberi waktu beberapa dekade lagi, apakah dia tidak akan mampu menembus alam Dewa dan Kaisar? Kelima Dewa semuanya tahu bahwa alam Ilahi tidak dapat ditembus oleh bakat dan peluang. Ada lima Dewa di dunia ini, dan hampir mustahil untuk memiliki Kaisar Dewa Kenam. Jika akan ada Kaisar Dewa Kenam di masa depan, itu pasti Longtian. Bagaimanapun, bakat dan pemahaman Longtian luar biasa, dan dia adalah orang beruntung yang dikaruniai Tuhan. Alam Tuhan dan Kaisar adalah memahami dan mengendalikan kuasa surga. Orang beruntung seperti Longtian curang. Tidak. Setelah hari ini, Kaisar harus membuju empat orang lainnya untuk menyelesaikan Longtian terlebih dahulu. Kita tidak akan damai jika kita tidak menyingkirkan masalah serius ini selama sehari. Pikiran ini terlintas di benak Kaisar Dewa Shuro, dan dia memutuskan untuk menyingkirkan Jitian Sing sesegera mungkin. Pada saat ini, Jitian Sing melambaikan pedang dan palu penguburan, dan melancarkan serangan sengit ke arahnya. Hujan Pedang Pedang Membuka Langit Ketika pedang itu menunjuk ke kedalaman langit, 90 ribu bintang langsung menyala di langit dan jatuh seperti hujan meteor. Kekuatan sihir Kendo ini sangat dahsyat, namun ada penundaan setelah dilepaskan. Untuk menghadapi orang kuat seperti Kaisar Dewa Shuro, kita hanya bisa menggunakannya saat dia tidak siap. Jika Kaisar Dewa Shuro berjaga, dia akan berada puluhan ribu mil jauhnya sebelum hujan turun. Jurus lainnya, satu pedang untuk membuka langit, tidak dilakukan dengan pedang penguburan, melainkan dilepaskan dengan palu. Ketika kekuatan mencapai level Jitiansing, jenis senjata apa yang digunakan tidak akan mempengaruhi performa seni dewa. Jangan bicara tentang penggunaan palu Tuhan. Bahkan jika dia tidak bersenjata, dia masih bisa menggunakan kekuatan pedangnya. Pada saat berikutnya, Kaisar Dewa Shuro, yang penuh kekhawatiran dan kekhawatiran, akhirnya kembali kepada Tuhan. Dia merasakan pedang langit yang tak terlihat terselubung di benaknya, seperti kemarahan surga dan cara surga melakukan dosa. Dia segera menyadari bahwa itu tidak baik. Dia bahkan tidak melihat ke langit, jadi dia berkedip ke belakang dan mundur. Selain Jitiansing, tidak ada Raja Dewa yang dapat berkedip dalam kehampaan, karena tidak ada kekuatan luar angkasa yang dapat digunakan dan dikendalikan. Namun, Tuhan yang kuat mampu melakukannya. Bagaimanapun, yang berkuasa bisa mengandalkan kekuatan surga. Adapun mengapa Jitiansing bisa berkedip dalam kehampaan, mungkin inilah alasannya. Namun, dia tidak dapat merasakan kekuatan jalan surgawi. Dia tidak bisa memahami atau menggunakannya. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan pahala dan keutamaan dari jalan surgawi. Suwa. Dalam sekejap, Kaisar Shuro pindah ke kehampaan 30 ribu mil jauhnya. Awalnya, dia telah lolos dari jangkauan hujan pedang. Namun, pedang 90 ribu bintang telah lama mengunci napasnya. Kemanapun dia melarikan diri, dia akan mengikutinya. Oleh karena itu, pedang 90 ribu bintang juga mengikuti belokan dan membunuh Kaisar Shuro. Wah, wah. Cahaya pedang melesat melewatinya, dan kecepatannya mencapai titik ekstrim. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Kaisar Dewa Shuro dan menenggelamkannya. Bang, bang, bang. Kemudian, puluhan ribu bintang dan pedang raksasa menghantam Kaisar Shuro satu demi satu, menimbulkan suara yang tumpul. 4179. Saat suara tumpul keluar, ada banyak cahaya bintang yang memercik dan berhamburan ke dalam kehampaan. Kaisar Dewa Shuro tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari pencekikan hujan pedang, jadi dia memadatkan perisai api darah untuk melindungi dirinya sendiri. Enam sayap lebar berwarna merah darah di punggungnya juga membungkus tubuhnya dan menutupinya dengan rat. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan kekuatan yang melonjak, memadatkan ribuan bilah tajam berwarna darah berputar di sekitar tubuh membentuk penghalang pertahanan. Dengan tiga lapisan pertahanan dan perlindungan ini, dia yakin bisa memblokir pencekikan hujan pedang. Bang, bang, bang-bang. Pedang puluhan ribu bintang, satu demi satu menghantam Kaisar Shuro, tetapi mereka dihadang oleh penghalang yang terdiri dari cahaya darah dan bilah tajam. Penghalang pedang tajam berwarna merah darah diguncang dan diguncang oleh pedang bintang besar. Itu bergetar hebat dan memecahkan banyak retakan. Tapi pedang bintang itu juga hancur, menumpahkan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. 15 ribu pedang bintang dihancurkan oleh penghalang pedang tajam dan menghilang dalam kehampaan. Namun, penghalang pedang itu juga telah dikalahkan sepenuhnya dan runtuh di tempat. Pertahanan pertama Kaisar Shura dihancurkan oleh pedang bintang. Kemudian, puluhan ribu bintang dan pedang raksasa berturut-turut mengenai perisai cahaya darah yang dipadatkan oleh Kaisar Dewa Shuro. Perisai darah berbentuk oval ini tingginya ribuan kaki dan tebalnya sekitar 3 inci. Ada warna darah yang kuat di alirannya, yang terbungkus dalam langit api. Bunyi tumpul, bang-bang-bang, terus-menerus bercampur dengan bunyi, klik-klik. Itu adalah suara pecahnya pedang bintang setelah membombardir perisai darah dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja, terdengar juga suara perisai darah yang meledak melalui celah tersebut. Kali ini, pedang bintang dikonsumsi 25 ribu, dan perisai darah dikalahkan dan hancur. Pertahanan kedua Kaisar Shura juga dihancurkan oleh pedang bintang. Pada saat ini, Kaisar Dewa Shuro memiliki pertahanan terakhir yang tersisa, yaitu 6 sayap Shuro yang membungkus tubuhnya. 90 ribu pedang bintang masih ada 50 ribu tersisa. Kaisar Dewa Shuro marah dan terkejut. Dia tidak menyangka sihir Kendo Ji Tian Xing begitu rumit dan kuat. Puluhan ribu bintang dan pedang raksasa itu seperti memiliki spiritualitas dan kebijaksanaan. Setelah 40 ribu pedang bintang pertama dihilangkan, 50 ribu pedang bintang yang tersisa membentuk susunan pedang dan menyerangnya secara bergantian. Wah, wah. Pedang bintang terbang menembus kehampaan, terjalin menjadi susunan pedang ribuan mil, mempertahankan ritme dan frekuensi uniknya, dan melancarkan serangan terus-menerus. Bang, bang, bang. Pedang bintang menghantam sayap berdarah Dewa Shuro dan mengeluarkan serangkaian suara tumpul, bergematan pah henti di kehampaan. Seluruh tubuh Kaisar Dewa Shuro dikejutkan oleh pemboman tersebut dan sayapnya yang berdarah bergetar berulang kali. Meskipun Kaisar Dewa Shuro mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan sihirnya, mengepakkan sayapnya untuk melancarkan serangan balik, tetapi juga mengalahkan banyak pedang bintang. Namun dua sayapnya terluka dan pernah tertusuk sebelumnya. Pada saat ini, dia terbunuh oleh pedang besar itu, dan kedua sayapnya segera dipotong-potong. Rasa sakit yang menyayat hati membuat Kaisar Shuro geram dan matanya dipenuhi api merah darah. Berengsek, Long Tian, Kaisar akan mencabik-cabikmu. Kaisar Dewa Shuro menggunakan sepasang pedang tajam berdarah untuk menahan pedang bintang dari segala arah. Namun, jumlah pedang raksasa itu terlalu banyak. Bahkan jika dia bisa mengalahkan lusinan pedang bintang di setiap waktu istirahat, dia akan terkena lebih banyak pedang bintang. Setelah sepuluh nafas, lima puluh ribu bintang dan pedang raksasa runtuh menghilang atau kehabisan daya. Jaring pedang cahaya bintang yang terang menghilang, dan Kaisar Dewa Shuro pun akhirnya lega. Tapi lukanya semakin parah dan dia terlihat semakin malu. Selain dua sayap yang hancur, dia juga menusuk dua sayap lagi, meninggalkan beberapa luka berdarah. Dada dan punggung juga lebih dari beberapa luka, terus mengalir. Keluar dari darah ungu. Dia terengah-engah, menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya, dan efektivitas tempurnya semakin menurun. Jitian Singh aman dan sehat. Tubuh emasnya tidak dapat melihat luka apapun, dan kekuatannya juga dalam kondisi puncak Kaisar Dewa Shuro menatapnya dengan dingin, berpikir. Bahkan jika kamu dapat menggunakan metode rahasia tabu untuk meningkatkan efektivitas tempur sebanyak delapan kali, pasti mustahil untuk mempertahankannya dalam waktu yang lama. Selama Kaisar mendukung selama seperempat jam lagi, efektivitas tempur Anda akan menurun, dan Anda akan dibunuh oleh kekuatan metode rahasia. Dia baru saja memikirkan ide ini di benaknya, Jitian Singh melancarkan serangan lagi. Sungai Bintang Terputus Jitian Singh pertama-tama melambaikan palu dan memotong pedang bintang besar, yang panjangnya 10 ribu kaki, dan lalu dicincang pada Kaisar Dewa Shuro. Pedang bintang ini terbuat dari kekuatan bintang yang tak terbatas. Ada jutaan bintang di kehampaan, yang dapat memberikan kekuatan bintang yang tak ada habisnya. Selain itu, pedang 90 ribu bintang segera menghilang, dan ruang kosong di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan bintang yang kuat. Oleh karena itu, yang paling tepat adalah menggunakan kekuatan sihir, memutus aliran sungai bintang. Melihat pedang Wan Zhang ditebas, Kaisar Shuro tetap tenang, melambaikan pedang tanpa nama dengan kedua tangannya, dan memotong cahaya pedang berdarah di seluruh langit. Bang, bang, bang. Klik, klik, klik. Lusinan lampu pedang berwarna darah bertabrakan dengan pedang secara bergantian, menimbulkan suara keras yang tumpul dan suara pecah. Dalam sekejap mata, pedang bintang, yang panjangnya sepuluh kaki, hancur dan hancur, dan puluhan lampu pedang berdarah runtuh dan hancur. Kaisar Shuro baru saja menyelesaikan serangan Jitian Sing. Pada saat ini, ada pedang emas besar, yang panjangnya sepuluh ribu kaki, dan ditebas dengan kekuatan suci yang mengerikan. Pedang Kehancuran Tidak ada keraguan bahwa ini adalah keahlian unik Jitian Sing untuk membunuh dengan menyerap kekuatan lima elemen dunia. Pedang ini penuh dengan momentum dominasi yang tak tergoyahkan, tidak bisa dihancurkan, dan tak tertandingi. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Saat pedang emas ditebas, bahkan kehampaan yang gelap pun beriak, menciptakan lapisan riak. Kaisar Dewa Shuro terkunci dalam nafasnya oleh pedang emas. Dia merasa kesulitan bernapas dan berjalan. Dia merasakan rasa takut di hatinya. Inikah kekuatan dunia? Dia menyadari kekuatan khusus dari pedang emas. Setelah merasakan dengan cermat, dia bisa mengetahui jawabannya. Wajahnya menjadi sedikit jelek. Pria yang penuh kebencian, dia belum menerobos alam Tuhan, tapi telah menguasai kekuatan khusus yang tidak kalah dengan kekuatan jalan surga. Bahkan kita berlima tidak bisa memurnikan alam dewa, kita juga tidak bisa menggunakan kekuatan itu. Dunia bagaimana dia melakukannya? Sejujurnya, Kaisar Dewa Shuro sudah iri pada Jitian Sing. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak petualangan yang dialami Jitian Sing dan berapa banyak peluang serta harta yang dia miliki. Tapi dia tahu bahwa orang ini pasti yang terpilih, yang beruntung. Kalau tidak, bagaimana seseorang bisa seberuntung itu? Pikiran ini terlintas di benaknya pada saat yang sama, Kaisar Dewa Shuro harus melarikan diri untuk menghindari pedang pemusnahan. Namun dia terkunci oleh nafas pedang pemusnahan, kekuatannya ditekan, dan kecepatan melarikan diri tidak cukup cepat. Begitu dia berada 20 ribu mil jauhnya, dia ditangkap oleh pedang pemusnahan dan dibunuh. 4.180 Pedang Panjang pemusnahan tiba-tiba menghantam Kaisar Shura dan mengeluarkan suara yang keras. Untungnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari pedang itu, jadi dia mengumpulkan perisai sihirnya tepat waktu dan memegang dua bilah tajam di kepalanya. Pemusnahan membunuh dua pedang tanpa nama tingkat raja terlebih dahulu. Satu-satunya suara, bangka, adalah dua suara keras. Kedua bilah tajam tanpa nama itu ditebas dengan keras dan terbang keluar dan jatuh ke dalam kehampaan seratus mil jauhnya. Kemudian, kekuatan pedang pemusnahan tidak berkurang dan mengenai perisai ilahi Kaisar Dewa Shura dengan suara, klik perisai yang dikelilingi oleh darah dan api terpotong-potong di tempat dan potongan cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya terpotong-potong. Terciprat keluar. Kaisar Dewa Shura juga mengeluarkan dengungan yang menyakitkan dan seluruh manusia terbang mundur dan hancur hingga seratus mil jauhnya. Yang lain masih terbang dalam kehampaan dan untayan panjang darah ungu telah tumpah di belakangnya. Ketika dia jatuh ke dalam kehampaan seratus mil jauhnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa bahu kirinya hampir terpotong. Terdapat luka besar yang membelah sebagian besar tulang bahu kirinya, hanya menyisakan beberapa tulang dan tendon lemah yang masih menempel di lengan dan bahunya. Luka ganas itu memperlihatkan tulang yang patah rapi dan darah menyembur keluar seperti pegas. Sejak kedua pria itu bertempur, ini adalah cedera paling tragis yang dialami Kaisar Shura. Rasa sakit di tubuhnya bukanlah apa-apa. Rasa terhina dan frustasinya yang kuat membuat tubuhnya yang marah bergetar dan seluruh tubuhnya berlumuran darah api. Tapi dia tidak berteriak, mengaum, atau mengatakan sesuatu yang kejam. Karena dia sangat jelas bahwa saat ini dia tidak dapat mengalahkan Jitian Singh, tidak peduli betapa kejamnya kata-katanya, itu mempermalukan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, tenangkan dia dan biarkan dia tenang. Sebuah ide terlintas di benaknya dan membuatnya berubah pikiran. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan sihir ini sejak dia bertarung dengannya. Tampaknya kekuatan sihir ini harus menjadi kartu dasarnya dan keterampilan rahasia membunuh. Dia memainkan trik tabu, meningkatkan efektivitas tempurnya delapan kali lipat dalam waktu yang singkat, tetapi itu akan segera berakhir. Oleh karena itu, dia sangat cemas sehingga dia tidak lagi memiliki reservasi dan hanya ingin mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Sekarang tabu kaisar telah berakhir untuk waktu yang lama. Ham, kapan ketika waktunya tiba, kekuatannya akan menurun, dan dia akan diserang sendiri. Apakah dia tidak boleh dibantai oleh kaisar? Dengan cara ini, kaisar Dewa Shuro tidak cemas atau marah. Dia mengulurkan tangan, mengambil dua bilah tajam yang jatuh seratus mil jauhnya. Jitian Sing tidak terburu-buru menyerang, dia tidak akan terburu-buru, tetapi juga bersedia menunda waktu. Namun sayang sekali Jitian Sing hanya menghentikan dua waktu istirahat dan melancarkan serangan lagi. Kaisar Dewa Shuro berubah pikiran dan memutuskan untuk menghindari keunggulannya, tidak bertarung dengan Jitian Sing dan mencoba bertarung dengannya. Dia akan menunggu sampai kekuatan Jitian Sing menurun, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk melawan. Itu berhasil. Meskipun kaisar Dewa Shuro gagal menghindari semua serangan Jitian Sing, dia juga memperlambat frekuensi serangan Jitian Sing dan menunda ritme Jitian Sing. Waktu berlalu. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Dalam seperempat jam ini, Jitian Sing telah menyerang ribuan kali, menunjukkan keterampilan sihir yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Dewa Shuro secara membabi buta menghindar, mengembara dan berselisih satu sama lain, dan menolak bertarung dengan Jitian Sing. Bahkan jika Jitian Sing mengejek dan mengejeknya, dia menutup telinga dan terpaksa menahan amarahnya. Setelah seperempat jam pertempuran, kondisi Jitian Sing tidak banyak berubah. Luka kaisar Dewa Shuro bahkan lebih parah, dengan ratusan luka di sekujur tubuhnya, seluruhnya diwarnai ungu oleh darah. Kekuatannya juga terus menurun, dan kekuatannya menjadi semakin lemah. Seperempat jam kemudian, dia bingung dan waspada, sedikit cemas. Yang membuatnya bingung adalah dia memperkirakan bahwa, transformasi, Jitian Sing akan menghilang paling lama seperempat jam, dan kekuatannya akan mulai menurun. Hasilnya, Jitian Sing tetap tenang dan tenang, tidak ada penurunan kekuatan, apalagi dimakan kembali dengan metode rahasia. Yang membuatnya waspada adalah kekuatan Jitian Sing tidak berkurang, tetapi hanya tersisa 60 persen dari kekuatannya. Dia tidak berani menunda, begitu kekuatannya turun menjadi sekitar 30 persen, sulit untuk melarikan diri dari kejaran Jitian Sing. Dan ketika kekuatannya habis, inkarnasinya hancur. Sial, metode rahasia apa yang dia gunakan untuk bertahan begitu lama? Kaisar Dewa Shuro sedang menatap Jitian Sing, berharap dia tidak bisa melihatnya. Dia berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah melihat sihir dan keterampilan rahasia apapun yang dapat meningkatkan efektivitas tempur seseorang sebanyak 8 kali lipat dan mempertahankannya untuk waktu yang lama. Itu bertentangan dengan cuaca. Tidak, Kaisar tidak yakin kapan kekuatannya akan menurun. Kita tidak bisa menghindar dan melawan lagi. Kita harus melawan, agar kita bisa bertahan lebih lama. Kaisar Dewa Shuro berubah pikiran lagi, dan ketika dia melihat Jitian Sing bergegas membunuhnya, dia mengucapkan mantra dan melancarkan serangan balik. Keduanya bertarung sengit lagi dalam kehampaan, sosok mereka bersinar dan bergerak dalam kegelapan. Dalam kehampaan yang gelap, terdengar suara yang memekakan telinga dan cahaya yang menyilaukan. Di sekitar pertarungan antara keduanya, puluhan ribu mil diterangi oleh cahaya ilahi, sungguh indah. Dengan cara ini, seperempat jam berlalu, luka Kaisar Shura menjadi semakin parah. Kenam sayapnya tertusuk dan banyak celah yang robek. Di sekujur tubuhnya, dia hampir tidak dapat menemukan tempat yang lengkap. Setidaknya ada seratus luka, semuanya memperlihatkan tulang dan terus mengeluarkan darah. Terluka parah sedemikian rupa, kekuatannya juga turun hingga sekitar 50 persen, jelas terasa sangat lemah. Saat ini, kondisi, Hualong, Jitian Sing belum berakhir. Bahkan jika dia menghabiskan banyak kekuatan, efektivitas tempurnya akan sedikit menurun. Namun, dibandingkan dengan Kaisar Dewa Shura, dia masih kuat dan tenang. Kaisar Dewa Shura tidak dapat memahaminya. Dia marah, kaget, dan iri. Merupakan keajaiban di antara ratusan juta jika bisa bertahan selama seperempat jam. Akibatnya, Jitian Sing bahkan bertahan selama tiga perempat jam, dan tidak ada tanda-tanda meredah. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap orang kuat yang menguasai keterampilan sihir ini dapat menantang dan membunuh musuh dengan pesat. Itu bertentangan dengan cuaca. Kaisar Dewa Shura sangat cemburu. Dia tidak dapat berhenti berpikir bahwa jika dia menguasai keterampilan rahasia ini, dia tidak hanya akan membunuh surga naga dengan mudah. Empat dewa lainnya bukanlah lawannya. Pada saat itu, dia pasti akan melenyapkan keempat pria itu satu persatu di waktu yang tepat dan mendominasi misteri kabut dan alam semesta. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika kekuatan Kaisar turun di bawah 50%, itu akan sangat berbahaya. Untuk saat ini, kita hanya bisa mundur dulu. Ini adalah ide bagus untuk Luo. Sebelumnya, dia tidak pernah menyangka bahwa, sebagai dewa tertinggi, dia akan dikalahkan dan terpaksa melarikan diri. Sayang sekali,